Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan reading untuk Love Reading akhir September Tapi aku belum tau nih Mau reading Zodiac apa Karena banyak komentar Gak banyak sih, ada beberapa Mie, kalau reading coba Jangan selalu berurutan Coba sesekali diacak Yaudah, aku turutin maunya kamu Kita arisan Zodiac sekarang ya Jadi aku gak tau nih Siapa yang akan kebaca dulu Oke, aku akan ambil Warna pink deh Aku ambil satu, sisanya kita masukin dulu Biar kita tau Zodiac apa Yang akan kita baca Oke guys Yang jerehnya Gemini Gemini Zodiac yang biasanya keluar Nomor 3 Setelah Taurus Oke, kita akan baca Zodiac Gemini Love Reading Akhir September Halo Gemini Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Tetap ikutin protokol di masa pandemi ini Dan seperti biasa Aku mau Disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading Atau general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet Bisa juga tidak risonet Buat sebagian Gemini di luar sana Bisa juga vice versa Atau terbolak-balik Antara kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jika memang dirasa risonet Berarti bacaannya memang cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet Maka bacaannya tidak cocok buat kamu Abaikan saja Oke Aku akan tarik tiga Dari kartu ini Ada Ace of Earth Ada Ten of Water Ada Egg of Fire Oke Sekarang kita buka tarotnya nih Oh iya Aku mau ngucapin terima kasih Buat para Gemini Yang selalu setia di channel aku Dan buat kalian yang baru datang Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe Like, komen Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan Reading-nya terbaru Tentang Zodiac Dari channel aku Dan aku juga mau ngucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah personal reading Dan kalian yang ingin personal reading Yang ingin energi kalian terbaca Saja Kalian bisa hubungi contact person aku Atau nomor WA aku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Oke Terus buat Gemini Mungkin yang baru terutama Kalau kalian ada yang ketinggalan reading-an Ingin lihat reading-an-reading yang kelewat Bisa cek di playlist ya Di playlist ada kolom Gemini Jadi disitu kalian bisa lihat Reading-an apa yang Kalian butuhkan Atau yang memang kelewat Belum dibaca Oke Oke Lompati ya Oke Biar gak terlalu berlama-lamaan Karena kartu baru Kadang-kadang masih agak susah jumping Jadi aku tarik aja 5 ya Sama aja kok Oke Kita sudah dapat 10 kartu Bentar ya Wow Bottom of the deck-nya disini ada Ace of pinnacle Akan ada awalan yang baru Akan ada sesuatu yang baru Yang membuat kamu bergairah Atau ini juga bisa dikatakan Berkaitan dengan keuangan Juga bisa Akan ada rejeki baru Tapi Kalau disini berkaitan dengan love life Atau love reading Maka akan ada sesuatu awalan yang baru Di dalam kehidupan kamu Gemini Oke Kita lihat 3 kartu yang sudah keluar Pertama tadi Ada 10 of water Disini ada Kenyamanan Ada kebahagiaan Yang sempurna Padahal sebenarnya sempurna itu Miliknya Tuhan ya Tapi ya kartu tarot memang gitu Gambarannya Dan disini ada 2 Ace of earth Ya Disini Ace of pentacle Disini Ace of earth Jadi Hampir sama Disini ada gambaran Akan ada awalan baru Berkaitan dengan Finansial Kuatnya ke situ Jadi disini juga ada gambaran Akan ada awalan baru Dalam kehidupan kamu Jadi Mungkin Kalau yang single Atau yang jomblo Atau yang barusan Putus Atau yang sedang berusaha Untuk move on Disini akan ada Seseorang yang hadir Akan ada Seseorang baru Yang akan datang Disini ada Ace of fire Ada gambaran Seperti Akan ada komunikasi Yang segera Terjalin Bisa jadi Mungkin Kalaupun ya Yang Dalam masa Rekonsiliasi Ketika Mungkin kamu Sedang Break up Atau jeddah Atau memang Lagi Sama-sama Saling blokir Saling diam Aku melihat disini Kedepannya akan ada Komunikasi Dan aku melihat Adanya hubungan LDR Jarak jauh Ya Jadi Mungkin akan ada Komunikasi By chat Atau Apapun itu Entah Dari whatsapp Apapun yang Berkaitan dengan Sosial media Seperti itu Disini Hal ini Sesuatu yang baru Datang Dengan cepat Dan akan membuat Kamu merasa nyaman Merasa tenang Seperti itu Oke Sekarang kita lihat Kartu tarotnya Kita lihat Jalan ceritanya Seperti apa nih Sehingga membuat Kamu Tenang Oke Disini ada Ten of cup Ada the devil Ada Axe of pentacle Jadi ten of cup Ada kenyamanan Mungkin ada beberapa Dari gemini Yang kedepannya Akan Bisa jadi Melangsungkan Sebuah Komitmen Lebih serius Atau Berumah tangga Bisa jadi Atau Pertunangan Juga bisa jadi Tapi disini Juga ada Gambaran Mungkin Ada beberapa Dari kalian Yang berhubungan Dengan Seseorang Yang Punya keluarga Tapi dia Membuat kamu nyaman Kenapa Karena ada Obsesi Ada devil Ada obsesi Terhadap Seseorang Disini Sehingga Sehingga Tapi Nyaman Nyaman Untuk dilakukan Enak Untuk dilakukan Sehingga Apapun Resikonya Penuh Perjuangan Ada Kerja keras Yang harus Ditempuh Untuk Sampai Ke sebuah Rasa nyaman Ini Itu membuat Kamu Easy aja Membuat Kamu Ya udah Jalanin aja Easy going Aja Seperti itu Disini ada Queen of Pinnacle Salah Satu Dari Seseorang Disini Ada yang Bersifat Egois Seperti Ingin Memblokir Atau Mengunci Mengunci Pasangannya Atau Mengunci Diri Juga bisa Kalian Kondisikan Situasinya Pada diri Kalian Tapi Ada Selalu Ada Gairah Yang Ingin Kalian Kasih Kalian Berikan Kepada Seseorang Ini Jadi Kayak Bertolak Belakang Gitu Kadang Kadang Mungkin Kamu Kesel Sama Orang Ini Tapi Kamu Sayang Juga Sama Dia Masih Ingin Memberikan Perasaan Masih Ingin Memberikan Hal-hal Yang Terbaik Padahal Sebenarnya Mungkin Ya Disini Ada Yang Sudah Bubar Makanya Ada Awalan Yang Baru Ada Sesuatu Yang Akan Dimulai Dengan Baru Atau Ada Gambaran Bisa Jadi Orang Baru Bisa Jadi Orang Di Masa Lalu Yang Jelas Ada Seseorang Yang Akan Hadir Karena Aku Melihat Sebelumnya Ada Yang Mengunci Diri Ada Yang Memblokir Di Antara Kalian Disini Ada Five of One Ada Perang Batin Ada Keributan Yang Sebelumnya Mungkin Terjadi Saling Diam Saling Marah Saling Tuduh Menuduh Ada Yang Juga Bisa Dikatakan Mungkin Mengkhianati Disini Melakukan Kebohongan Membawa Situasi Terparti Atau Adanya Cinta Segitiga Gambarannya Seperti itu Again And Again Masalah Cinta Selalu Tidak Jauh Dari Cinta Segitiga Disini Kamu Berusaha Untuk Menegaskan Sesuatu Terhadap Diri Kamu Dan Terhadap Orang Ini Kamu Belajar Untuk Menjadi Lebih Dewasa Dalam Memutuskan Sesuatu Kamu Berusaha Berusaha Menjadi Seseorang Yang Tegar Apapun Itu Kamu Sudah Bertekad Disini Ada Gambaran Bahwa Kamu Ingin Melakukan Perubahan Terhadap Diri Kamu Kamu Ingin Memulai Sesuatu Yang Baru Walaupun Seseorang Disini Tidak Akan Kembali Atau Seseorang Tidak Bisa Memutuskan Memilih Satu Diantara Dua Pilihan Ada Gambaran Seperti Itu Kamu Mencoba Untuk Menjadi Sosok Yang Lebih Tenang Disini Ada The Hero Pan Kamu Mencoba Healing Kamu Mencoba Mencari Pencerahan Seperti Itu Kamu Mencoba Mencari Peruntungan Buat Diri Kamu Sendiri Mencoba Untuk Move On Disini Tapi Ada Gambaran Sepertinya Beberapa Dari Kalian Itu Masih Terjebak Masih Susah Untuk Move On Kenapa Disini Ada King Of Cup Ada Gambaran Seseorang Yang Tidak Bisa Kamu Lepaskan Dalam Ingatan Kamu Karena Seseorang Disini Memberikan Kasih Sayang Yang Cukup Sama Kamu Kasih Sayang Yang Lebih Terhadap Kamu Ada Sensualitas Lebih Ada Sensualitas Lebih Yang Kamu Pandang Dari Seseorang Disini Baik Itu Wanita Ataupun Pria Kalian Tinggal Bolak Balik Aja Posisi Kalian Dimana Seperti Itu Kamu Masih Mencoba Untuk Memperjuangkan Orang Ini Walaupun Sebagian Dari Kalian Mencoba Untuk Move On Karena Apa Sebenarnya Kamu Tidak Mau Berjuang Keras Tapi Hanya Berjuang Sendiri Jadi Ada Cerita Dimana Seolah Kamu Capek Sendiri Kamu Perang Sendiri Sementara Dianya Anteng Anteng Aja Dianya Cuek Dianya Atau Mungkin Kalau Memang Terjadi Cinta Segitiga Disini Dianya Banyak Waktu Dengan Sisi Yang Satunya Gitu Tapi Kamu Mencoba Disini Tetap Mempertahankan Hubungan Ini Memperkuat Bonding Dalam Hubungan Kalian Karena Apa Karena Ada Perasaan Nyaman Ada Perasaan Dimana Kamu Tetap Terikat Sama Orang Ini Disini Dan Selalu Ada Apa Ya Dalam Hubungan Kalian Kepikirannya Gini Selalu Ada Gairah Dalam Hubungan Kalian Mau ributnya Kayak Gimanapun Kamu Tetap Bisa Dikatakan Masih Pikiran Kamu Ke Arah Dia Kamu Masih Sayang Sama Dia Disini Walaupun Disini Yang terjadi Kamu Seperti 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 Lagi Lagi Bercerita Sebenarnya Disini Kamu Tersiksa Kamu Capek Bekerja Keras Sendiri Mempertahankan Hubungan Ini Jadi Kamu Seperti Berjalan Dengan Satu Kaki Atau Terbang Dengan Satu Sayap Sementara Dianya Tidak Ke Arah Situ Sehingga Terlihat Kamu Lelah Disini Lelah Dengan Perang Kamu Sendiri Lelah Dengan Kerja Keras Kamu Sendiri Lelah Sehingga Akhirnya Kamu Memutuskan Untuk Healing Kamu Mencoba Menstabilkan Diri Kamu Disini Mencoba Tenang Mencoba Menganggap Suatu Permasalahan Itu Tidak Sebesar Yang Terlihat Mencoba Bisa Stabil Dari Perasaan Perasaan Yang Apa Ya Perasaan Itu Yang Kayak Kesel Banget Tapi Sayang Banget Gitu Jadi Gimana Aku Jelas Ini Agak Ruat Jadi Gini Ketika Kalian Ribut Yang Bisa Yang Wah Besar Besaran Berantemnya Tapi Ketika Jauh Ada Perasaan Rindu Nah Ketika Dia Datang Yang Terjadi Adalah Mungkin Kalian Saling Memaafkan Lagi Berperlukan Lagi Jadi Ada Gambaran Aku Juga Masih Melihat Disini Seperti Ada Hubungan Yang On Off Gitu Jadi Ada Beberapa Skenario Dalam Kartu Ini Akan Ada Yang Baru Datang Untuk Yang Masih Single Yang Jedah Yang Break Up Ini Aku Melihat Masih Ada Gambaran On Off Terus Di Antara Kalian Karena Yang Mencoba Untuk Move On Juga Sepertinya Agak Susah Karena Ada Devil Ada Yang Namanya Suatu Obsesi Ada Keterikatan Ada Bonding Yang Kuat Antara Kalian Dan Itu Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Maaf Kedewasaan Jadi Seperti Itu Membuat Kamu Lupa Sama Dia Mungkin Ada Touching Atau Ada Sentuhan Yang Memang Itu Membuat Kamu Merasa Nyaman Sehingga Ya Udah Mau Sakitnya Gimana Mau Kamu Diduain Gimana Atau Kamu Yang Mungkin Kamu Yang Di Pihak Ketiga Tapi Kamu Nyaman Nyaman Aja Walaupun Ada Penderitaan Yang Aku Lihat Gambarannya Seperti Itu Disini Buat Yang Putus Aku Lihat Disini Yang Sudah Mungkin Tidak Bersama Lagi Aku Melihat Akan Ada Komunikasi Dalam Waktu Dekat Ini Sepertinya Gitu Karena Aku Komunikasi Yang Terjalin Lagi Jadi Sepertinya Makanya Aku Lihat Masih Ada On Off Disini Hubungan Yang Masih Berputar Putar Di Sirkulasi Yang Sama Ada Benang Merah Yang Terikat Antara Kamu Dan Dia Jadi Masih Muter Muter Aja Disini On Lagi Off Lagi On Lagi Off Lagi Itu Gambarannya Karena Apa Kamu Yang Tau Kenapa Karena Ada Devil Karena Ada King Of Cap Seseorang Yang Romantis Seseorang Yang Memberi Dekapan Hangat Terhadap Diri Kamu Itu Yang Membuat Hubungan Ini Selalu On Off Gitu Oke Kita Lihat Dari Romance Angel Seperti Apa Terkadang Kamu Mencoba Mencoba Untuk Tegas Disini Kalau Aku Lihat Ya Mencoba Untuk Sudah Dih Udah Nggak Mau Lagi Gitu Atau Udah Dih Aku Mau Memblokir Diriku Atau Aku Mau Ngeblok Kamu Aku Mau Kunci Hati Hati Aku Kunci Pagar Rumah Apapun Yang Bisa Kamu Kunci Pengen Kamu Kunci Disini Tapi Ujung Ujung Pace of Pentacle Lagi Luluh Lagi Gitu Jadi Ada Hati Yang Berlawanan Maktu Marah Pengennya Ngeblok Begitu Nyesel Akhirnya Pengen lagi Balikan lagi Gitu Itu Kenapa Ada Sirkulasi Yang On Off Disini Karena Ada Benang Merah Ada Bonding Yang Kuat Di Antara Kalian Seperti Itu Ada Release Your Ex Ya Kalau Memang Kamu Ingin Move On Karena Juga Aku Lihat Ada Mungkin Ada Dua Orang Yang Akan Hadir Dalam Kehidupan Kamu Buat Yang Lagi Menunggu Orang Baru Atau Yang Sudah Putus Disini Disarankan Untuk Kamu Lepaskan Mantan Kamu The Time Has Come To Clear Your Energy So Lepaskan Kalau Memang Menurut Kamu Ini Akan Berulang Terus Dan Akan Menyiksa Akan Membuat Kamu Merasa Terluka Terus Putuskan Benang Merah Ini Kalau Memang Kamu Ingin Release Sama Dia Tapi Kalau Kamu Nyaman Ingin Menikmati Kebersamaan Sama Dia Walaupun Menderita Walaupun Mungkin Waktu Kamu Tersita Eh Waktu Dia Ya Mungkin Ada Masa Masa Dimana Dia Harus Berbagi Ya Kamu Enjoy Enjoy Aja Nikmatin Ya Gak Apa Itu Pilihan Kamu Gitu Karena Aku Melihat Disini Sirkulasinya Akan Terus Berputar Seperti Itu On Off Kamu Akan Terjebak Dalam Lingkaran Itu Disini Ada Unrequited Love There Is Not Enough Attraction Or Chemistry To Keep This Relationship Going Unrequited Love Adalah Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Atau Cinta Tidak Berbalas Jadi Kemistrinya Kurang Kuat Disini Itu Mungkin Makanya Selalu Terjadi On Off Dalam Hubungan Ini Seperti Itu Dan Disini Ada Bottom Of The Deck Stay Optimistic About Your Love Life Positive Thinking And Faith Will Bring You Romance Tetap Berpikiran Optimis Dalam Love Life Kamu Dalam Hubungan Cinta Kamu Gimana Ini Miko Disini Suru Optimis Disini Suru Release Yang Benar Yang Mana Kamu Kondisikan Jadi Kalau Kalian Yang Posisinya Harus Melepaskan Berarti Disini Kartu Yang Kamu Ambil Release Your Act Tapi Kalau Kamu Yang Merasa Masih Nyaman Nyaman Aja Walaupun Di Dalam Sirkulasi Yang Gitu Gitu Aja Perputaran Cintanya Stuck Gak Bisa Kemana Mana Gak Ada Perkembangan So Kamu Stay Optimis Disini Tetap Harus Optimis Dengan Pemikiran Kamu Dengan Apa Yang Hock Dalam Kamu Gitu Apa Yang Bisa Dikatakan Kamu Punya Keyakinan Next Suatu Hari Som Day Kamu Itu Akan Bersatu Dengan Dia Yaudah Kamu Tetap Dengan Keyakinan Kamu Optimis Dan Sabar Tentunya Karena Pasti Akan Seperti Itu Kejadiannya Kamu Kamu Akan Begini Terus Ya Akan Sedih Akan Luka Terus Aku Nanti Kasih Judul Apa Ini Jadi Bingung Oke Gak Usah Bingung Bingung Berjalan Aja Ngalir Oke Kita Lihat Pesan Dari Starship Oracle Disini Ada Portal Dan Disini Ada Surrender To The Sweetness Oke Oke Disini Ada Portal Portal Artinya Ada Pintu Gerbang Pintu Gerbang Yang Terbuka Door Are Opening Jadi Ada Pintu Yang Terbuka Disini Banyak Pintu Yang Terbuka Untuk Kamu Saatnya Kamu Menentukan Keputusan Ya Kamu Memutuskan Apapun Itu Karena Ada Reward Ketika Kamu Berhasil Memutuskan Sesuatu Dan Disini Ada Wildcard Artinya Ada Sesuatu Yang Liar Ada Sesuatu Yang Liar Di Dalam Benak Kamu Di Dalam Pikiran Kamu Makanya Disini Dituntut Kamu Untuk Memutuskan Sesuatu Karena Pintunya Sudah Terbuka Kalau Kamu Bisa Menentukan Sesuatu Dari Pintu Yang Terbuka Tadi Secara Benar Maka Kamu Akan Mendapatkan Reward Buat Kamu Atau Hadiah Atau Apapun Itu Yang Kamu Dapatkan Dari Hasil Sesuatu Yang Kamu Pilih Jadi Seperti Tabur Tuai Ketika Kamu Memutuskan Atau Kamu Melakukan Suatu Kebaikan Maka Kamu Akan Mendapatkan Kebaikan Juga Seperti Karma Baik Ketika Kamu Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Maka Kamu Juga Akan Mendapatkan Hal Yang Tidak Baik Gambarannya Seperti Itu Oke Terus Disini Ada Surrender To Sweetness Jadi Menyerah Untuk Sesuatu Yang Manis Menyerah Untuk Sesuatu Yang Menghasilkan Sesuatu Yang Indah Seperti Itu Jadi Menyerah Dulu Tapi Bukan Berarti Untuk Kalah Menyerah Untuk Menang Ada Gambaran Seperti Itu Disini Ada Venus Energy Buat Kamu Terus Ada Pleaser Ada Joy Ada Kesenangan Ada Suka Cita Ada Gambaran Juga Make Love To Life Bercinta Itu Akan Membuat Kamu Hidup Ya Makanya Disini Gambaran Kartunya Ada Devil Ada Sesuatu Yang Aku Katakan Tadi Ini Ada Berkaitan Dengan Sensualitas Hubungan Orang Orang Dewasa Jadi Menurut Kamu Walaupun Entah Dia memiliki Orang Lain Walaupun Ini Cinta Segitiga Tapi Walaupun Juga Berputar Putar Kadang Nyambung Kadang Putus Tapi Buat Kamu Orang Ini Adalah Sesuatu Yang Membuat Kamu Bergairah Karena Disini Ada Gambaran Make Love To Life Make Love Dengan Orang Ini Membuat Kamu Jadi Seperti Hidup Gambarannya Seperti Itu Gemini Begitu Liarnya Pikiran Kamu Makanya Disini Juga Ada Wild Kartu Liar Sorry Jangan Tersinggung Aku Hanya Membaca Dari Kartu Ini Sambil Bercanda Terkadang Gitu Namanya Dalam Percintaan Gak Apa Sesuatu Itu Kita Sudah Sama Sama Dewasa Dan Sah Sah Sama Kalian Semuanya Nyaman Oke Gemini Aku rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Kita Sudah Dapat Bacaan Bacaan Ini Tadi Hasilnya Seperti Apa Bijak Bijak Dalam Menyikapi Bacaan Ini Aku Hanya Berharap Ini Risonet Dan Bermanfaat Buat Kalian Oh Sekarang Aku Kalau Di Akhir Readingan Aku Akan Ngajak Kalian Untuk Healing Sama Sama Menggunakan Singing Ball Mungkin Sebagian Kalian Ada Yang Sudah Paham Tentang Singing Ball Mungkin Ada Yang Belum Paham Ini Adalah Alat Seperti Untuk Healing Untuk Meditasi Untuk Membersihkan Energi Negatif Dalam Diri Kita Jadi Aku Mau Bisa Dikatakan Aku Mau Ngajak Semua Gemini Dikatakan 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 Oke, sudah selesai Semoga kita semua yang mendengar readingan ini sama-sama healing The ending readingan, oke? Terima kasih sudah menonton, bye Gemini